Saya kasih dalil Yesus manusia 2 Yohanes 1 nomor 7 Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalil Anda? Baca Yohanes 10 ayat 30 Zuma, zuma, zuma Di situ dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu, bukan dia mengatakan Yesus bukan manusia Ya baca, baca Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah satu Terus apa hubungannya? Tetap aja Yesus manusia Hahaha Aku dan Bapak ada satu Yesus tetap aja manusia Mau dia satu, mau dia setengah, mau dia sepotong, tetap aja manusia Buktikan ke saya Ya dia bukan manusia Ayo ada yang nabi-nabi yang lain Buktikan ke saya Yesus bukan manusia Aku dan Bapak adalah satu Ada dia aja Si kejauhan Mana buktikan Yesus bukan manusia Cepat, cepat, cepat Nggak bisa kan kalian? Cuma mau bodoh-bodohi diri kalian sendiri kan Kok dibodoh-bodohi? Mana dalilnya Yesus bukan manusia? Baca, makanya aku bilang Baca Baca Yohanes 10 ayat 30 Baca dari pekok atasnya Apa disitu? Aku dan Bapak Pada saat Yesus berkata Aku dan Bapak adalah satu Ada Allah Mulai-mulai bengkok Pada saat Yesus berkata Aku dan Bapak adalah satu Dia disitu sebagai monyet atau sebagai manusia Sebagai anak Allah Anak Allah itu gelar Kuceluk Kuceluk Monyet Kau bilang monyet Kalau kau mau minta ada Misal kau curu orang Inilah Oten Inilah Oten Penyembah manusia Aku dan Bapak adalah satu Pada saat Yesus berkata Begitu Yesus dalam keadaan Monyet Atau tuh manusia Yang menurut kau apa? Manusia Manusia bung Jadi kau pada saat Yesus berkata Aku dan Bapak adalah satu Makanya otakmu yang bagus Jangan kau bilang monyet Ini pertanyaan bagus loh Yesus pada saat berkata Aku dan Bapak adalah satu Disitu Yesus dalam keadaan monyet Atau dalam keadaan manusia Jawab Otakmu tuh gak ada Jangan kau bilang monyet Kau berhati-hati itu sedikit Kau bikin maaf lho Kau bawa nama-nama Islam Tapi cara kau bicara itu Yang ada tutup lah bos Tadi katanya Tuhan Anda bisa menjelma Menjadi apapun Kenapa Kenapa Bawa monyet anda Keberatan Makanya bilang tadi Kau bicara Yang bagus Sopan Oke oke Pada saat Yesus berkata Aku dan Bapak adalah satu Yesus disitu Berbicara sebagai manusia Atau sebagai Apa ya Sebagai apa ya Tuhan gak mungkin Sebagai apa ya Tahu aku sebagai anak Allah Udah itu aja Titik Sebagai Selesai sudah kan Pohon kelapa Sebagai apa yang bagus ya Sebagai Iblis Sendal kulit Sudara-sudara aku Kasian Terima kasih Pemikiran Dengan kami Kenapa Bawa Jumlah Pemikiran siapa Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma Mana dalilnya Mana dalil Tak ada Sebagai Tanda Mengatakan Yesus bukan manusia Mana dalil Tak ada juga Jadi kalian ini Umat apa namanya Umat membabibut Nah itulah kalian Nomor 100 saja Jumlah Jumlah Kan Saudara sendiri Temanmu sendiri Mengatakan Yesus bukan manusia Mana dalilnya Sedangkan Yesus manusia Maria melahirkan manusia Maria tidak melahirkan monyet Manusia Yang dilahirkan Maria itu Bicara itu Pakai akalmu Jangan kalau tulisan Ini Kau suruh orang pakai akal Loh Pakai akalmu Loh kok jadi Saya yang disuruh pakai Akal Yesus ini dilahirkan oleh Maria Maria ini apa Manusia atau bukan Manusia Yang dilahirkan oleh Maria apa Yesus Itu namanya Ya anak Allah Itu gelarnya Ya anak Allah Terus mau bilang Itu gelarnya Mau gelarnya Sekarang Nah inilah Inilah kau katakan Dawa Dawa Akal Dawa Akal Katanya Lucu Yang keluar dari Badan Yang keluar dari Badan Maria Kalau lewat hidung Namanya Ingos Lewat mata Lewat telinga Namanya Apa itu Apa itu Kalau Conge Kalau lewat mulut Dahan Luda Kalau lewat Vagina Pipis Kalau lewat Pantap Kalau lewat Vaginanya Apa Apa yang keluar dari Vagina Maria Manusia Eh Apa yang keluar dari Vagina Maria Kau pakai akal kan Jangan Jangan pula Kau bilang Buaya yang keluar Oke akal katanya Anda yang membawa Narasi Yesus bukan manusia Berarti Maria Mengeluarkan apa Dari rahimnya Manusia Anak manusia Anak manusia Berarti manusia Berarti terbuktikan Yesus manusia Terus Kenapa Kalian mengatakan Yesus bukan manusia Kekasih Allah Anak Allah Itu gelar Kan bukan cuman Yesus Yang mendapatkan Gelar kekasih Anak Elohim Ya siapa lagi coba Anak Allah siapa lagi coba Ada Israel Anak Sulung Anak Allah Bukan anak Sulung bos Loh Apaan sih Anak Sulung Itu Israel Dia anak pertama Yesus Anak ke Kedua Anak Allah Beda Anak Sulung Anak Sulung Anak Bungsu Anak Tengah Itu kan Beda Banyak Adam Anak Allah juga Daud Anak Allah Banyak Daud Anak Allah Eh Jaud itu Anak Yaakob Eh Yesus Anak siapa Anak Maria Yesus itu Anak Allah Anak Allah Maksudnya Gelar Atau Bener-bener Anak Allah Anak Allah Gelar Atau Gelar Atom yang Betul-betul Gelar 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 Dia gelar Padahal Dia adalah Manusia Yang bergelar Kenapa Dia dikelari Sebagai Anak Tuhan Karena Dia lahir Tanpa Ayah Gitu Bang Bukan Berarti Juga Ini Anak Anak Allah Dia Asalkan Dia Sembah Sama Allah Siapa Tuh Orang Kristen Anak Allah Juga Bahaya Anak Malah Anak Allah Tidak Bersunat Mas Jadi Kalau Baru Lahir Muslim Baru Lahir Anak Setan Oh Tidak Muslim Itu Ketika Mereka Lahir Dalam Keadaan Fitrah Mereka Suci Tidak Seperti Kalian Baru Lahir Sudah Bawa Dosa Itu Lucu Kalian Belum Makan Tapi Kalian Kenyang Duluan Itu Namanya Dungu Ajaran Yang Men Sama Aja Kamu Bilang Kumar Itu Anak Setan Ajaran Yang Mendungukan Oh Tidak Bangsa Arab Itu Keturunan Nabi Abraham Mereka Dari Kecil Sebelum Islam Datang Mereka Sudah Pada Sunat Semua Pertanyaannya Ada Manusia Berdosa Ada Manusia Tidak Berdosa Saya Rasa Semua Manusia Berdosa Termasuk Yesus Berdosa Berdosa Saya Katakan Kepada Sudara Tidak Ada Manusia Diatas Muka Bumi Ini Yang Tidak Pernah Tidak Memiliki Dosa Kesalahan Kehilafan Mohamad Pasti Ada Kekeliruan Nabi Sekalipun Mohamad Manusia Jelas Manusia Jelas Manusia Kristen Nanggap Nabinya Tuhan Saya Mau Tanya Bang Suma Silahkan Sudara Sudara Masuk Di Rumah Uni Rifat Terus Tidak Jadi Tanya Tanya Apakah Pengikut Yesus Ini Itu Masuk Suga Surga Atau Neraka Neraka Dia Bisa Jawab Malah Saya Dikit Pengikut Yesus Masuk Surga Tapi Kalau Kristen Neraka Itu Sudah Pasti Jaminan Yesus Kepada Kristen Adalah Neraka Dan Saya Bisa Buktikan Dalilnya Itu Aku Mau Nanya Bang Jumah Apalagi Yang 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 Bukti Yesus Menjamin Kristen Neraka Atau Yang Mana Bukan Aku Nanya Jadi Pengikut Yesus Masuk Neraka Pengikut Yesus Itu Surga Yang Masuk Neraka Itu Penyembah Yesus Kalian Bagaimana Kalau Seumpamanya Ada Orang Yang Percaya Tuhan Itu Esah Yesus Itu Nabi Apakah Dia Masuk Surga Atau Neraka Kalau Samannya Nabi Isa Mereka Masuk Ke Surga Tapi Ketika Kemudian Datang Nabi Muhammad Dan Ditolak Nabi Muhammad Mereka Mereka Tetap Masuk Neraka Tetap Masuk Neraka Yes Jadi Pengikut Yesus Itu Waktu Itu Mereka Itu Masuk Neraka Surga Pengikut Yesus Yang Mati Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Itu Dantang Surga Terus Terus Kalau Yang Sekarang Pengikut Yesus Sekarang Sekarang Tidak ada Pengikut Yesus Sekarang Tidak ada Pengikut Yesus Maksudnya Gimana Pengikut Bagaimana Ya Pengikut Yesus Bahwa Yesus Itu Nabi Nabi Sekarang Tunjukkan Bahwa Yesus Diutus Kepada Orang Indonesia Mana Dalilnya Berarti Kamu Tidak Menimani Kalau Dia Itu Nabi Saya Menimani Nabi Sebagai Utusan Untuk Bani Israel Bukan Untuk Orang Indonesia Berarti Kamu Mengimani Nabi Nabi Sebelum Itu Sebagai Nabi Untuk Kaunnya Masing-masing Bukan Nabinya Orang Indonesia Gitu Bukan Jelas Itu Berarti Injilnya Itu Tidak Dipakai Lagi Sama Kamu Itu Gimana Itu Injil Untuk Mani Israel Bukan Untuk Islam Lah Terus Sekarang Kenapa Masih Depat Pakai Injil Taurat Injil Taurat Sekarang Permasalahannya Adalah Nabi Musa Untuk Kaumnya Bani Israel Yesus Untuk Kaumnya Bani Israel Nabi Muhammad Ambil Pelajaran Dari Nabi Sebelumnya Gimana Berarti Sudah Tidak Bisa Lagi Ambil Pelajaran Dari Nabi Sebelum Bisa Kenapa Tidak Kita Mengimani Kan Ya Kita Imani Dia Sebagai Nabi Yang Diutus Kepada Bani Israel Tanya Dari Tadi Kalau Saya Mengimani Isa Yesus Itu Apakah Saya Masuk Meraka Surga Kan Anda Tidak Menerima Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Apa Itu Saya Mau Tanya Referensinya Apa Yang Mau Dari Al-Quran Boleh Al-Quran Atau Mau Dari Yesus Dari Yesus Dari 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 Ucapan Yesus Yang Mengatakan Masih Banyak Yang Ingin Aku Ajarkan Berarti Bang Suma Itu Masih Percaya Injil Bukan Begitu Al-Quran Saya Yang Menjadi Landasan Pijakan Saya Siapakah Kemudian Yang Mengadakan Kebohongan Setelah Datang Islam Kepada Mereka Tapi Mereka Menolak Islam Lalu Kemudian Allah Mengatakan Al-Quran Ya Ahlal Kitab Wahai Bani Israel Wahai Yahudi Dan Nasrani Kedeja Akum Rasul Nabi Muhammad Adatang Kepada Kalian Rasul Kami Nabi Muhammad Ada Sebutkan Namanya Disitu Bang Namanya Siapa Namanya Nabi Muhammad Yes Rasul Di Quran Ayat Berapa Surah Al-Ma'idah Boleh Diterjemahkan Itu Oke Baik Saya Soalnya Tidak Ngerti Baik Biar Semua Juga Tau Kan Siap Tidak Dusta Oke Sama Ngomong Saya Diam Gitu Kan Kaling Hormati Siap Jadi Al-Quran Mengatakan Gini Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Al-Ma'idah Lebih Dulu Mengatakan Begini Walak Adat Allah Mita Kabani Israel Oba Asna Sungguh Allah Telah Mengambil Perjanjian Dari Bani Israel Dan Telah Mengangkat 12 Suku Dari Bani Israel Lalu Allah Berfirman Kepada Mereka Yang 12 Suku Ini Inima Akum Wahai Bani Israel Aku Bersama Dengan Kalian Kata Allah Kepada Mereka Tapi Apa Yang Terjadi Tetapi Mereka Melanggar Perjanjian Mereka Nabi Musa Datang Mereka Tolak Nabi Isa Datang Mereka Tolak Mereka Melanggar Perjanjian Lalu Kemudian Allah Mengatakan Apa Ya Ahlal Kitab Wahai Kalian Yang Didatangkan Nabi Musa Nabi Isa Tapi Kalian Tolak Sekarang Ini Sungguh Rasul Kami Telah Datang Kepadamu Menjelaskan Kepadamu Banyak Hal Dari Isi Kitab Yang Kalian Sembunyikan Dan Banyak Pula Yang Dibiarkannya Untuk Tidak Dijelaskan Dan Itulah Dengan Kitab Itulah Allah Memberi Petunjuk Kepada Siapapun Yang Mau Mengikuti Keridaannya Kepada Jalan Keselamatan Kitab Yang Dimaksud Disini Adalah Al-Quran Jadi Orang Yahudi Orang Nasrani Diajak Oleh Allah Untuk Ikut Ke Islam Tak Ada Lagi Aturan Aturan Yahudi Dan Nasrani Itu Tidak Ada Lagi Semua Harus Merujuk Kepada Islam Makanya Dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Diutus Untuk Menjelaskan Al-Quran Kepada Seluruh Umat Manusia Agar Manusia Tahu Apa Yang Mereka Harus Kerjakan Bang Jumat Iya Silahkan Ini Saya Pertanyaan Ini Bang Dari Kemarin Dengan Siap Ada Nggak Hujur Allah Gimana Gimana Wujud Wujud Itu Wujud Itu Bahasa Arab Wujud Itu Artinya Ada Tapi Disini Di Mana Surat Mana Saya Lihat Jadi Wujud Itu Bahasa Arab Artinya Ada Jadi Allah Itu Wujud Artinya Allah Itu Ada Sama Seperti Tadi Pertanyaan Saudara Kita Tentang Akal Tentang Nama Allah Ternyata Akal Itu Bukan Hanya Terdiri Dari Huruf Tapi Akal Itu Betul Ada Untuk Membuktikan Akal Itu Ada Dia Punya Ide Dia Punya Gagasan Akal Bisa Berkarya Akal Bisa Menciptakan Huruf Tapi Akal Itu Betul Ada Begitulah Allah Wujud Maksud Gimana Itu Memang Kayak Wujud Bentuk Sepertinya Wujud Dimana Laisa Kamis Lihisai Pencipta Langit Dan Bumi Yang Kami Sebut Allah Itu Tidak Serupa Dengan Makhluk Iremia 10 Nomor 6 Pencipta Langit Dan Bumi Tidak Ada Tuhan Selain Dia Dia Tidak Serupa Dengan Apapun 2 Samuel 7 22 Pencipta Langit Dan Bumi Maha Tinggi Lalu Bagaimana Kita Ingin Menyerupakan Wujud Bentuk Sementara Tidak Ada Yang Wujud Yang Serupa Dengannya Kita Ingin Membentuk Segi Empat Tidak Serupa Dengan Kotak Kita Ingin Membentuk Segi Tiga Kaki Tidak Seperti Itu Kita Ingin Membentuk Seperti Manusia Tidak Seperti Itu Juga Kita Ingin Mencoret Menang Supaya Dia Seperti Tidak 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 Seperti Benang Kusut Lalu Bagaimana Kemudian Kita Mengetahui Allah Itu Ada Lihat Alam Semesta Ini Lihat Pembuktian Akal Itu Ada Tanpa Kita Melihat Wujud Akal Kita Bisa Mengerti Akal Itu Ada Dengan Melihat Apa Yang Diciptakan Oleh Akal Orang Melihat Makanya Di Al-Quran Dikatakan Dengan Adanya Alam Semesta Ini Terjadinya Siang Dan Malam Bukti Bahwa Tuhan Itu Ada Bagi Mereka Yang Berpikir Tapi Mari Sore 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 Saudara Silahkan Si Membuat Argumen Terkait Yesus Si Kalau Ada Teman Teman Yang Mungkin Gini Bang Suma Yesus Kan Bang Zuma Gilang Manusia Seperti Itu Ya kan Ya Memang Dia Diutus Oleh Allah Di Bumi Itu Memang Sebagai Manusia Seperti Itu Tapi Dia Tuhan Yang Berubah Menjadi Manusia Bukan Manusia Yang Berubah Jadi Tuhan Tuhan Berubah Tuhan Kita Iya Oke Oke Gini Aku Ada Dalilnya Seperti Itu Baik Ada Di Filipi 2 Ayat 6 Oke Kalau C2 Nomor 9 Juga Nanti Aku Baca Yangin Dulu Ya Di Filipi 2 Ayat 6 Itu Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraannya Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Baik Melainkan Telah Menguasukkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Tapi Dia Mengambil Rupa Dengan Allah Seperti Oke Baik Kalau Di Bang Zuma Tadi Di Menana Kolose Berapa Biasa Baca Kolose 2 Nomor 9 Ayat 9 Oke Sebab Dalam Dia Mencara Jasmah Seluruh Kepenuhan Kealahan Oke Dan Kamulah Telah Dipenuhi Dalam Dia Kepala Semua Pemerintah Dan Penguasa Nah Kalau Bang Zuma Kayaknya Kalau Menggal Ayatnya Dia Terus Paru Tentas Bang Zuma Seperti Itu Jadi Konsep Nya Jadi Buat Para Waktin Pada Pinyung Oke Baik Sekarang Saya Sekarang Saya Pengen Nanggapi Sikit Pada Sudara Menurut Sudara Alam Semesta Ini Ada Yang Jaga Tidak Sehingga Terjadi Keseimbangan Tidak Terjadi Teberakan Antara Planet Dan Ada Enggak Yang Menjaganya Bang Untuk Alam Semesta Yang Ada Menjaganya Oke Kalau Pilot Bergerak Di udara Itu Ada Enggak Yang Menjaga Supaya Tetap Stabil Terbang Kecepatannya Dan Arahnya Kalau Dulu Belum Ada Pilot Si Bang Enggak Kalau Sekarang Nih Kalau Sekarang Nih Pesawat Ada Enggak Yang Menjaga Kestabilan Gerakan Kecepatan Dan Ada Namanya Pilot Kalau Pilot Ini Tiba-tiba Berubah Menjadi Ayam Pada Saat Terbang Di Atas Kira-kira Pesawat Ini Selamat Nggak Nah Ini Ini Argumen Yang Beda Terlalu Jauh Jawab Jawab Jujur Kalau Pilotnya Tiba-tiba Berubah Menjadi Ayam Kira-kira Pesawat Ini Bisa Enggak Mendarat Tidak Bisa Kalau Alam Semesta Ini Yang Dijaga Oleh Yang Maha Kuasa Tiba-tiba Berubah Menjadi Bayi Gimana Tunggu dulu Tunggu dulu Sama Tidak Antara Manusia Dengan Tuhan Beda Beda Kalau Tuhan Menjadi Manusia Bisa Jadi Bisa Tadi Katanya Beda Tadi Katanya Beda Tadi Katanya Beda Tuhan Bisa Menjadi Manusia Itu Yang Saya Katakan Kalau Sang Penjaga Alam Semesta Ini Tiba-tiba Berubah Menjadi Manusia Yang Menjaga Alam Semesta Ini Siapa Tuhan Bung Barusan Anda Beberapa Detik Yang Lalu Menjadi Manusia Katanya Tuhan Menjadi Manusia Pertanyaan Saya Yang Menjaga Alam Semesta Siapa Ya Menjaga Alam Ya Tidak Adalah Pilot Pesawat Terbang Tak Ada Pilot Pilot Pesawat Gimana Kalau Dia Pesawat Bisa Bangan Ada Pilot Apa Otomatis Dikit Kalau Pertanyaan Seperti Gitu Ini Baga 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 Ada Kiblat Di Indonesia Bisa Gak Kira-kira Apa Tangan Kipu Aja Kiblat 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 Indonesia Pembangunan Mekah Oke, jadi saya bertanya Mungkin pertanyaan saya begini Kenapa orang muslim itu benci sama Israel Sementara Tuhannya sama Benci? Yalah Maksudnya benci gimana bang? Ya kayak kita lah, orang muslim di Indonesia Sangat membenci Israel Membenci bukan karena konsep Tuhan Sekarang begini Betapa banyak perampok di Indonesia ini Digebukin oleh masa Islam Dan pelakunya adalah Islam Bukan karena Tuhannya sama Tetapi pelaku kriminal ini Oh Tuhan kita sama, ya gak apa-apa, mencuri aja Tidak seperti itu Mau dia menyembah kepada Tuhan yang sama Kalau hidupnya tidak benar Ya harus diadili Bukan begitu patokannya bang Oh gitu ya Siap Ya udah Ada lagi yang lain? Ada bang Suman, saya kan belum selesai Sudah dipotong Oke silahkan Aku turun dulu versinya Iya bang, iya bang Sehat terus bang Waalaikum Lanjut-lanjut Salah saudara yang lain Silahkan Waktu saya masih ada sikit Silahkan Langsung lah Tadi kan Menurut Menurut Islam itu ya Iya Menurut Islam Nah kalau dari perkataan Yesus sendiri itu Ada gak disebutkan nama Nabi Muhammad Gini bung Begini Kita lihat di dalam Yohannes Yohannes 16 Maaf Pak Saya potong dulu Saya gak pakai kitab Karena saya ini bukan Oten Saya cuma percaya bahwa Tuhan itu Esa Dan Isa Yesus itu Putusan Allah Nah yang dipertanyaan saya dari tadi Dari room juga di Uni itu Yang dipertanyaan saya Apakah masuk neraka atau surga Pada saat sekarang ini Kalau saya itu beriman kepada Allah yang satu Dan Isa Sebagai Nabi Apakah ada referensi dari Yesus Bahwa Ada Nabi selanjutnya Yang bernama Muhammad Dalam Al-Quran Wa iska la isa benu Maryam Ya Bani Israel Inni rasulullahi ilaikum Musaddiqan lima baina yadaih minat Torah Wa mubashiran birasuli Yakti mimba di ismuhu Ahmad 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 Nama lain Nabi Muhammad itu adalah Ahmad Kalau Jadi Siap Nabi itu bisa punya nama Beda-beda dong Ya Abram Abraham Jadi Ahmad ya bukan Muhammad Iya nama lain daripada Nabi Muhammad itu Ahmad Nabi Muhammad itu banyak nama Beliau punya nama banyak Dan salah satu dari nama beliau itu adalah Ahmad Ada lagi yang disebut Al-Amin Ada Al-Dashir Al-Haq Al-Muqaffih Banyak nama beliau Tapi yang tersohor itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adabir ada bang Al-Jabar 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 itu ada gak bang Gimana Jabar Jadi Jadi fix ya bang Sumaya Jadi fix yang beriman Kepada Nabi Isa sekarang ini Itu masuk neraka ya Kalau dia tidak beriman Kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang kalau ada beriman kepada Nabi Isa Apa syariat anda Syariatnya Abang ini saya patahkan Ini ikuti Apa Penyembah Yesus Itu gak ada yang masuk neraka Penyembah Yesus Semuanya di neraka Menurut Yesus Saya kasih dalil Saya kan gak bilang Sumbah Yesus Dari tadi Tadi bang Percaya Pengikut Masuk Surga Penyembah Yesus Masuk neraka Itu kan Konsep yang Dalilnya ada Dalilnya Kalau mau saya kasih dalil Coba Coba Mana boleh Oke Oke Baik Baik Kita baca dalam Matius 23 Nomor 15 Tapi Saudara harus jujur mengakui Celakalah kamu Wahai Ahli Taurat Oke Yang celaka disini Ahli Taurat Yang celaka disini Adalah orang Farisi Yang celaka disini Adalah Orang Munafik Nah Sekarang Permasalahannya adalah Ketika Is mengatakan Celakalah engkau Wahai orang Munafik Wahai orang Ini Celakalah kamu Wahai Ahli Taurat Orang Farisi Orang Munafik Sebab Kamu mengarungi lautan Menjelajahi Darantan Mentobatkan Satu orang saja Menjadi penganut Agamamu Dan sesudah Ia bertobat Kamu menjadikan Dia jadi Orang neraka Yang dua kali lebih jahat Daripada kamu sendiri Pertanyaan saya Orang Farisi Ahli Taurat Ketika mereka meninggalkan Yerusalem Agama apa yang Dia dirikan Jawab saya Jangan Tahu Itu asumsi Ini Tunggu dengar Tunggu dengar Tunggu dengar Tunggu dengar Tunggu dulu Ini Silahkan Jelas Dikatakan Hai Ahli Taurat Orang-orang Farisi Ini bukan Pengikut Yesus Anda harus Baca Secara utuh Ya memang Bukan Pengikut Yesus Tunggu dulu Ini Ahli Taurat Orang-orang Farisi Di sini Jelas Orang-orang Memusiasu Pengikut Pengikut Sekalian Jangan bilang Orang-orang Pengikut Yesus Betul Sekali Betul Sekali 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 Yang tadi saya bertanya Bukan Sampai Sekarang Saya Tanya Sama Sudara Orang Farisi Yang keluar Meninggalkan Yerusalem Sampai Ke rumah Siapa Ini Nggak ada Hubungannya Sama Paulus Sudah Jelas Ini Ahli Taut Orang Farisi Siapa Orang Farisinya Siapa Dan Apa Nama Agamanya Loh Ahli Taurat Orang Farisi Memegang Agama Yudaisme Loh Nggak Mungkin Mereka Penganut Mentopatkan Satu Orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Dan Sesudah Ia Bertombat Kamu Menjadikan Dia Orang Nerangga Dan Jahat Daripada Dulu Betul Penganut Taurat Terus Ya Orang Farisi Terus Bukannya Romawi Dia Harus Orang Romawi Orang Orang Romawi Terus Bentar Cuman Mengaku Aliran Farisi Ya Benar Baik Baik Tapi Setelah Dis Paulus Itu Bertemu Dengan Yesus Ya Sepor Rasul Oke Meninggalkan Itu Semua Baik Baik Oke Sekarang Yang Mendirikan Agama Katolik Siapa Anda Jangan Lai Kesana Siapa Yang Mendirikan Itu Loh Itu Nah Makanya Ini Pengetahuan Anda Berarti Memang Kurang Yang Gak Bapak Dari Christian Katolik Ini Dari Sama Paulus Tidak Hubungannya Oke Enggak Hubungannya Oke Terus Agama Sudara 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 Agamanya Apa Katolik Atau Protestan Saya Ya Saya Tanya Agamanya Apa Di KTP Secara Resmi Di Indonesia Namanya Kristen Protestan 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 Ini Dari Lu Agama Menyembah Yesus Itu Pertama Adalah Katolik Sebelum Yang Mendirikan Katolik Siapa Yang Namanya Gereja Mula Mula Siapa Itu Kisah Rasul Dan Sebagainya Oke Nah Setelah Itu Mereka Membentuk Menjadi Apa Gereja Mula Mula Gerejanya Apa Namanya Lu Gereja Mula Mula Gerejanya Apa Gereja Apa Kenapa Dikresmikan Kekrisenan Karena Hari Itu Pemerintah Ini Bang Suma Kemana Mana Dia Larinya Saya Berkata Saya Buktinya Bapak Kristen Itu Dijamin Neraka Sudara Jumat Anda Berkata Menjad Orang Kristen Masih Masuk Meraka Pasti Ini Tetapi Ayat Bukuran Anda Mengatakan Satu Kali Tidak Solat Ayah Udah Upanya Meraka Berapa Tahun Itu Urusan Kami Sekarang Mana Buktikan Buktikan Ini Katolik Ini Seperti Manusia Anda Nggak Percaya Lalu Anda Menganalogikan Dengan Seorang Pilot Yang Di Pesawat Tadi Saya Ketika Pilot Itu Menjadi Ayam Siapa Mengemudikan Pilot Pesawat Itu Anda Sangat Lucu Sekali Siapa Itu Analogi Itu Tidak Bisa Disamakan Dengan Tanya Tuhan Jadi Manusia Tunggu Sebentar Tuhan 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 itu Mahathir omnipresent segala sesuatu segala citaan segala singgah sana segala kerajaan segala yang tidak terlihat dan yang terlihat di dalam dia di dalam siapa? di dalam Allah itu sendiri iya bukan di dalam Yesus kan? makanya saya bilang tadi ketika alam menjadi manusia namanya Yesus itu di dalam tubuh Yesus itu ada Allah itu sendiri tetapi bukan berarti itu benar Anda jangan berpikir ketika tubuhnya ada Allah itu lalu surga kosong bumi kosong tidak tidak terbatas kamu baca kolose kamu baca Filipi 2 baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 Anda berpikir mengosongkan dirinya dan menjadi hamba maka karena Anda berpikir Allah itu cuma sebesar manusia makanya ada terbatas ada terjemah disitu oh gitu maksudnya ini pengikut Yesus nih kenapa ini nggak disunat kalau nggak sunat tidak terlalu jauh itu maksudnya terlalu jauh itu terlalu jauh itu mereka masih bisa ngeyel kalau itu ganti-ganti 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 ngomong Jack ganti-ganti saya lagi saya lagi ganti sama banget tapi disangu-sangu aja ini sama gini saudara Jack Yesus ketika datang di atas muka bumi dia mengatakan dirinya bukan Tuhan dia mengatakan dirinya hanya utusan bahkan Yohannes 5 ini kesaksian Yesus bukan kesaksian gereja segala pekerjaan yang aku engkaulah yang telah mengutus aku berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai sebagai anak sebagai yang ditambah-tambah disitu gak ada anak sebagai utusan Yesus mempersaksikan dirinya sebagai bilang dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan melainkan aku sendiri makanya Yesus itu hanya utusan jangan kau Tuhan kan tapi karena saudara adalah buah dari Nabi palsu anda Tuhan kan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 buah-buah Nabi palsu itu buah-buah Nabi palsu itu adalah menuhankan Yesus maka Yesus akan mengusirnya enyal daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan jedor perhatikan data itu bukan karena membuat nama Yesus karena mereka berbuat kejahatan kejahatannya karena menyembah Yesus moinnya anda tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga melainkan mereka melakukan kehendak Bapak nah atas kehendak siapa anda menyembah Yesus loh 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 oke lo saya buat tanya aja ya saya buat tanya aja ya saya buat tanya aja ya saya tanya saya ulang atas kehendak siapa anda menyembah Yesus dengar baik baik enggak ngacu enggak ngacu saya bertanya atas kehendak siapa anda menyembah Yesus jawab yang lain dia ayo jawab saya atas kehendak siapa anda menyembah Yesus jawab jadi pencet-pencet anda takut kalah namanya nah ini ini mulut anda di terapi jujur atas kehendak siapa anda menyembah Yesus jujur jawab saya oke ketika yes baru lahir orang majus datang dari atas kehendak lukas tepu tangan lukas betul anda bagaimana bisa atas kehendak Judas tolong datangnya ketika dia akhir atas kehendak siapa orang majus tunggu sebentar lalu siapa orang majus terdapat sendiri tidak ada yang suruh disitu perhatikan berarti atas kehendak siapa atas kehendak mas dan nur mereka menyembah Yesus ibu maria akan ngomong jangan-jangan sembah dia berarti atas kehendak orang majus berarti anda pengikut orang majus berarti anda pengikut orang majus eh dengar baik-baik ya saya bertanya atas kehendak siapa anda menyembah Yesus lalu Tuhan yang baik Tuhan yang rendah hati akan mulai-mulai ngacok bosan baik bosan mulai ngacok biar biar saudara-saudara muslim saksikan lagi orang masuk merasakan tersebut ditanya atas kehendak siapa menyebab Yesus saya tanya ulang-ulang lagi atas kehendak siapa anda menyembah Yesus atas kehendak siapa atas kehendak siapa atas kehendak siapa atas kehendak siapa anda menyembahnya atas kehendak siapa anda menyembahnya lup asmenyembah saya sendiri agar anda sementara Yesus mengatakan melainkan kehendak bapak yang ada di surga jedar dia dia menyatakan dirinya itu adalah bapak itu sendiri barang saya teman-teman dia saya sudah selesai nanti saya buka puasa dulu yang pasti yang pasti yang tanda-tanda dari buah pengajaran Nabi palsu adalah menyembah Yesus lagi-lagi tidak iya habis ini saya 15 menit saya rehat abis itu teman-teman disini aja dulu nanti habis ini saya naik lagi saya cuma buka iya bang ini pasien abang banyak kali bang yang pasti anda menyembah Yesus bukan atas kehendak bapak oke itu aja dulu sementara ya silakan oke bang Juma sementara bang Juma menunggu berbuka puasa disambung oleh Erick bang Erick Tedore silakan bang Erick Tedore banyak yang masuk lagi bang Erick iya teman-teman Anda mau bilang palsu rasul palsu ya dengan toko-toko agama lain itu jauh nggak ada apa-apanya ya dimana dia menyatakan kalau begitu paulus ketemu sama Yesusnya di mana bang Jek paulus itu dimana ketemunya dari mana negatif teritanya di ajarannya kalau peluang saya satu-satu noldi diem kamu di mutu cowok noldi nih siapa mengomong sama saya noldi bentar ya ini Kristen juga lho yang ngomong oh enggak diodor diodor dia bukan orang percisa Yesus aku tadi ngomong diberikan Yesus diberikan kepada paulus dengar ya Anda kalau mau menyelidiki Alkitab secara serius Anda sudah jelas baca dikisah para syukur iya saya tanya dimana namanya diberikan Yesus legalitas ajarannya kepada paulus Anda baca kisah para rasul Yesus sendiri memilih dia untuk menjadi pelayan dia pelayan injil Anda baca dimana legalitasnya dari Yesus sendiri dimana ini kisah para rasul sudah jelas iya apa punya Anda baca kisah para rasul saya kasih tau itu lho cipa ulus kaget iblis pun bisa menjadikan sinar cahaya itu kemudian paulus sekarang saya tanya kalau memang gitu itu adalah Yesus kedua kalinya kamu tahu gak tanda-tanda Yesus akan dua kali seperti apa si Muhammad menerima wahyu di sana di Gua Hiro lho saya tanya dulu mana legalitasnya kalau gitu dia ketemu dengan paulus mana legalitasnya kepercayan orang iya saya tanya dari ajarannya yang diberikan Yesus pada paulus dimana legalitas remi pengajarannya diberikan dimana oke begitu ya kan lah saya tanya dari tadi ini mana legalitasnya siapa siapanya Yesus paulus itu kasus sudah bilang tadi dia berjumpa di damsik di kisah para rasul ini tulisan siapa kisah para rasul tulisan siapa kisah para rasul itu penulisan dokter lukas oh dokter lukas lukas ini siapanya paulus siapanya Yesus dia salah satu 70 murid Yesus oleh dimana ini dinyatakan bahwa legalitas murid daripada Yesus dimana lukas ini legalitas baca kitab itu sudah legalitas legalitas mana mana legalitas dari mana surat lukas ini mana eh dengarkan ya saya baca mulai dari bentar dari luka satu aja itu sebuah filus yang mulia jadi legalitas yang mana dari itu itu menjawab dengan jelas semuanya apa apa yang dijawab dengan Alkitab apa yang dijawab dengan Alkitab saya bukan dalam luka satu bentar saya buka dalam luka satu dimana namanya si luka sini memberikan legalitas hanya kepada Diofilo saya tanya sama kamu eh kumpulan cerita memang terbukti nyatanya oke ini pertanyaan yang paling klasik kalau ini kata saya dengar kata 111 kalau ini betul-betul pernyataan kata saya dengarkan ini pernyataan yang paling klasik yang sering saya tanyakan kepada teman-teman Kristen dimana legalitas seruisan daripada Matthews Marcus Lucas dan Yohanes dilegalisasi oleh Yesus divalidasi Loh saya saya tanya di timotus dikatakan penuh saya tanya surat-surat menentang dan mengajarkan tentang Yesus itu baik namanya surat Matthew Marcus Lucas Yohanes dimana Yesus memberikan validasi terhadap surat-surat tersebut kalau memang menyatakan surat-surat yang Anda anggap ini adalah betul-betul valid menjadi salah satu yang tidak terbantahkan oleh apapun eh saya tanya dulu dimana legalitas validasinya Pacek ditanya dulu maksudnya valid yang gimana yang diminta yang gimana yang disebut memiliki materai sah daripada Yesus makanya kalau begitu dari mana surat-surat dari mana dari mana siapa yang menulis mana yang mengesahkan dari Yesus sementara yang menjadi tokoh utama dari surat-surat ini adalah Yesus ngaco kamu tuh saya tanya gini gini kalau seorang namanya menceriatakan biografi seseorang dengarkan kalau ada sesu buku yang menceritakan biografinya biografi dengarkan biografi orang lain minimal ada tanda tangan dari penulis tersebut minimal ada tanda tangan dari orang dituliskan biografi yaitu yaitu namanya validasinya berarti 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 suratan daripada rukas ini tidak ada namanya ketentuan dan ketentuan daripada Yesus sebagai validatornya Yesus yang dijadikan tokoh utama sentral dalam tokoh itu tersebut legalitasinya mana pernyataan ini ciptaan apa yang saya tanya mana validasinya mana dari Yesus tadi kamu biar tidak terbatakan lagi namanya kitab ini sekarang saya tanya mana yang menjadi validasi dimateria secara sah jikanya sedia apa dikatakan sebagai validasi daripada namanya istri daripada matius muak lukas dan lukas kanet sekarang gini saya tanya dimana ya sudah jelas saya katakan anda boleh percaya boleh enggak semua saya tanya dimana ketika begini begini dengar matius marcus lukas dunia anak kalau betul-betul sah daripada mengisahkan tentang Yesus dimana Yesus menceritakan memvalidasi namanya surat tunjukkan kepada saya dimana daftar resmi konkret tunjukkan kepada saya dimana data resminya bahwa namanya matius di di validasi oleh itu sendiri menceritakan biografi siapa tempat 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 ini mencerita kamu yang ngaco dari siapa ini ini validasi murid siapa ini satu lah bicaranya santai kejeng santai sama saya tanya dimana ya santai lah kau tradisi di dalam muslim tradisi sana teodori itu baru naik teriak tadi betul-betul murid daripada Yesus saya tanya lo kalau minimal mencata satu buku satu kisah biografi seseorang minimal itu ada tanah tangan daripada penulis tersangkut itu baru disahkan makanya ketika ada salah koreksi ataupun di dalam namanya suratan itu bisa dilansung dikoreksi oleh yang memiliki ternyata itu yang harus kamu keluarkan kamu argumentasikan disini kamu bawa argumentasimu yang masuk akal jadi orang baik-baik saya eh dimana dimana tidak usah sudah menyerang menyerang pribadi orang lain langsung aja to the point ini satu pertanyaan saya tadi itu dimotius ini rumah itu sendiri tidak mungkin orang anda pun tidak mungkin tahu kamu ngomong saudara saudara kamu bicara apa bicara apa saya saya minta satu pertanyaan jawabannya satu karung dua karung goni otak-kotak otak-kotak sering ratus satu porsi macam pakai macam pakai otak bicara pakai otak bicara ya oke terima kasih semua ya mana yang memalidasinya kemana berarti 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 bukan suratan ini bukan daripada Yesus dan Yesus tidak pernah mengenal dari pada suratan ini tidak pernah berarti Yesus selamanya mengenal daripada Matius Markus Sianes ini berarti tidak pernah beliau Yesus itu sendiri mengetahui siapa penuh ini bisa begitu ya enggak tadi kan aku semuanya slow Tedore Tedore ini udah ini udah peringatan kesetiaan kali ini udah peringatan kesetiaan kali Tedore kalau diskusinya ngomongnya jangan cepat cepat baru dicas jadi batu itu kalau muslim tapi giroh itu giroh ya bertemosi ya jangan lah kayak gitu yang memang begitu congornya cemana makanya harusnya makanya dulu kebang Jack makanya sebenarnya kalau nyambung diskusi sama kalian gak akan terjadi seperti ini itu aja masalahnya itu aja kalau nyambung tapi gak nyambung yang dilawan bukan argumentasi emosi jadi ya iya vai yesus mengikutin mengikutin firmannya gak akan terjadi perdebatan gak akan ininya awalnya yesus mengatakan janganlah engkau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kalau kau tidak disebut pendusta selama ini apa yang terjadi? kalian tambahin apa yang ada disitu Yesus kan mengatakan sebab tertulis, sebab tertulis yang tertulislah yang kita ikutin, kenapa yang gak ada tertulis kalian lakukan gitu loh ini aja permasalahannya kami disini membenarkan makanya terlalu banyak lah denom di tempat kalian itu gara-gara apa, masing-masing punya pemahaman tersendiri tentang bibel kalian, yang gak ada yang lakukan tapi ngakunya pengikut Yesus masa gak diikutin sih perkataan Yesus lucu kan malah perkataan Paulus kalian ikutin Paulus itu siapa? apa kata Paulus? apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan nah coba sama kayak kalian lah kayak mana kayak Paulus gitu lah kalian melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan himani saja, himani saja itu aja kalau kalian bener-bener mengikuti gak akan terjadi perdebatan itu aja sih makanya tengok lah karismatik, protestan ribut Wanesri Tunggal ribut sebuahnya ribut satu Tuhan tapi masing-masing punya pemahaman sendiri tentang ayat merasa sok jago merasa sok hebat begitulah bahayanya kalau gak ditapsir tapsir suka-suka adi ini aja yang terjadi sering sama kalian kalau kami memang tugas kami menyampaikan ajaran ajaran kami itu menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat itu ajaran kami untuk mengajak kalian untuk jalan benar masalah hidayah Tuhan cuman kalau bisa nyambung ini enggak dimana monas jawabnya Papua gimana coba apa gak berantam makin besar makin pintarlah jangan makin bodoh jangan ngikutin dogma ya akal lah apa yang tertulis apa yang tertulis itulah yang diikuti wajah Jocok Naldi Naldi ya bagaimana Jocok menurut gue gitu enggak ya kalau menurut aku sih ya kalau beribut begitu ya bohong-bohong waktu aja ada satu ya iya satu apa yang ada yang salah Bang Blender iya apakah benar-benar yang mengikuti Yesus mengikut Yesus benar di Kristen perdebatan soal Yesus Ilahi atau tidak betul tetapi tidak ada perdebatan soal yang disalib sekarang begini jadi apakah apakah Al-Quran salah Al-Quran kan tidak tidak di garis Al-Quran berarti benar yang dikatakan Al-Quran berarti itulah penyempurna dari apa yang terjadi selama ini dan dikatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-14 Bismillahirrahmanirrahim dan diantara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka orang-orang Nasrani ataupun orang Kristen yang sekarang ini kita kenal itu hingga hari kiamat kata Allah dan telah akan kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan kalau Al-Quran gak salah kenapa Anda masih enggak ada enggak ada kebencian bahkan Yesus mengajarkan mengasihi musuh masa mengajarkan kebencian beda-beda saya bilang beda kitabnya beda Alkitab itu kan bukan seburta orang bro Admin nanti lanjut lagi silakan-silakan sebenarnya kalau bukan satu-satu ya nanti enggak dapat lah hikmah yang kita dapat silakan-aduh mulut kita lanjut aja nanti kalau sudah Bang Suma sebenarnya oh si Nordi Nordi mau sama Bang Suma ya siapa aja sih enggak masalah